Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang mengendalikan hawa nafsu dan kita telah mendapatkan pemahaman tugas kita bukan mematikan hawa nafsu tetapi mengendalikannya dan apa tentu saja keutamaan dalam mengendalikan hawa nafsu Ustadz Syahdan akan menjelaskan pada kita silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Waliyshalihin Walaudwana illa ala al-zalimin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa imamil muttaqin Wa hujjatillahi alannasi ajma'in Amma ba'du Yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita bersama Kakanda saya Al-Mukarram Babi Haikal Kita doakan beliau semoga senantiasa dalam ridha dan rahmat Allah MC kita yang luar biasa Ganteng Mas Agung Ibu Bapak Jemaah Masjid Al-Akwam Dan seluruh pemirsa damai Indonesia ku dimana saja berada Ada orang bijak mengatakan bahwa Perjalanan para tolib Para salib Berakhir ketika mereka melakukan dan mendapatkan kemenangan bagi hawa nafsunya Dimana sesuai dengan apa yang diuraikan oleh guru kita Bahwa manusia dibekali oleh dua penyeru Ya'ni Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha Maka dia mengilhamkan kepada jiwaiku jalan taqwa dan jalan pujur Hawa nafsu Atau pujur inilah dengan taqwa yang selalu menghiasi dalam kehidupan kita Dibadah hawa nafsu Biasanya selalu mendorong dan mengajak kita untuk melakukan perbuatan buruk Kemaksiatan Melampaui batas Dan lebih cinta kepentingan dunia Sementara taqwa selalu mengajak kepada kebaikan Kepada kebenaran dan ketaatan Dua ini yang kita setiap hari Selalu memilih jalan itu Kadang jalan taqwa yang dominan Kadang Hawa nafsu yang menang Dari mulai kita bangun tidur Sampai mau tidur Sampai tidur lagi Kita gak terlepas dari dua pilihan ini Contoh yang sederhana Bapak ibu Kalau mau tidur Baca zikir tidur dulu Apa baca WA? Bapak ibu Kalau mau masuk kamar mandi Baca doa dulu Apa langsung nyelono? Bapak ibu Kalau bangun tengah malam Langsung tarik sejadah Solat tahajud Apa tarik selimut Terusin tidur? Kalau di kampung saya Kebanyakan Bangun tengah malam Tarik selimut Terusin tidur Tapi kalau disini Enggak Disini Saya yakin Bapak ibu Orangnya Soleh-soleha Semuanya Disini Kebanyakan Saya tahu Tadi dikasih tahu Bangun tidur Tengah malam Tarik sejadah Tarik sejadah Buat selimut Terusin tidur Allahuakbar Dan sebagaimana Yang tadi Sampaikan oleh Mas Agung Bahwa Napsu Kita Itu justru Menjadi keunikan Makhluk Yang bernama manusia Manusia Diberikan nafsu Sebagai salut Ciri khas Keistimewaan Manusia itu sendiri Karena dari Napsu Ada dinamika Dalam kehidupan Dari Napsu Berlangsung Terus-menerus Sejarah Dan peradaban Manusia Tetapi Bapak ibu Sekalian Kalau Napsu Dikendalikan Akal pikiran Dilandasi Dengan iman Dan takwa Maka Manusia ini Lebih mulia Dan utama Daripada Malaikat Kenapa Karena Malaikat Tidak diberikan Napsu Didisen Selasuk taat Tunduk Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada Malaikat Yang diperintahkan Kerjaannya Sujud Sujud Terus Sampai Hari Kiamat Ada Malaikat Yang diperintahkan Untuk Berdoa Setiap pagi Bagi orang yang Sedekah Itu Aja yang dilakukan Karena itu Malaikat Tidak pernah Berpaling Tidak pernah Bermaksiat Apalagi Membangkang Belum pernah Rasanya Kita dengar Ada Malaikat Nongkrong Di perapatan Goda-godain Cabai-cabean Belum pernah Rasanya Ya Babe Ada Malaikat Nimbun Sembako Ada Malaikat Sampai Menggondol Uang korupsi 54 Triliun Ke Singapura Benar Kenapa Karena memang Malaikat Selalu taat Dan tunduk Kepada Allah Tidak ada Ujian Dan cobaan Hawa nafsu Baginya Maka ketika Manusia Mampu Mengendalikan Hawa nafsunya Dia lebih Mulia Daripada Malaikat Insya Assalamualaikum Waalaikumsalam Maka Tapi Bapak Ibu Ketika Napsu Menjadi Raja Ketika Sahwat Terus Menerus Diperturutkan Ketika Keinginan Dan hasrat Selalu Dominan Dalam Kehidupan Kita Maka Hati-hati Manusia Bisa Lebih Hina Lebih Rendah Bahkan Lebih Tersesat Dari Binatang Na'udhu Sebagaimana Firman Allah Dalam Surat Al-A'rab Ayat 179 A'udhu A'udhu Billahi Minasyaitan Irrajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Walakad Zaro'na Lijahannama Kathiram Minal Jinni Wal Insi Dan Sungguh Kami Akan Isi Neraka Jahannam Dengan Kebanyakan Makhluk Dari Jin Dan Manusia Kenapa Lahum Kulubu La Yafkuhu Nabiha Mereka Punya Hati Tapi Tidak Digunakan Untuk Memahami Ayat-ayat Allah Lahum A'yunun La Yubziru Nabiha Mereka Punya Mata Tapi Tidak Digunakan Untuk Melihat Tanda-tanda Kekuasaan Allah Walahum Adhanu La Yasmu Nabiha Dan Mereka Memiliki Telinga Tapi Tidak Digunakan Untuk Mendengar Ayat-ayat Allah Mereka Seperti Binatang Bahkan Mereka Lebih Tersesat Maka Bapak Ibu Sekalian Yang Dimuliakan Oleh Allah Memang Kalau Situasi Normal Gampang Kita Tapi Napsu Akan Muncul Ketika Kita Dapat Ujian Dan Godaan Betul Betul Makanya Kata Imam Abu Said Al-Kharaj Napsu Itu Seperti Air Yang Jernih Dan Bening Ketika Dikobok Diaduk Baru Muncul Lumpur Dan Tanahnya Dia Dia Samar Tidak Terlihat Makanya Orang Yang Mampu Mengendalikan Hawa Napsunya Dia Lebih Mulia Daripada Malaikat Bahkan Kata Rasul Afdolul Jihad Man Jahada Napsahu Fi Zatillah Jihad Yang Paling Utama Adalah Jihad Menahan Hawa Napsunya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Yang Perlu Dipahami Bapak Ibu Bahwa Allah Menyematkan Membekali Kita Napsu Bukan Berarti Allah Menginginkan Kita Jadi Buruk Jadi Jahat Bukan Justru Allah Dengan Menciptakan Hawa Napsu Ingin Melihat Dan Ingin Memunculkan Nilai-nilai Ketakwaan Kita Nilai Takwa Kan Turunannya Ada Jujur Betul Ada Sabar Ada Tawadu Jujur Lawannya Apa Jujur Dusta Bagaimana Orang Ketahuan Jujur Bagaimana Kita Bisa Ketahuan Jujur Kalau Allah Tidak Ciptakan Dusta Betul Marah Lawannya Apa Sabar Bagaimana Allah Tahu Bahwa Kita Sabar Bagaimana Kita Tahu Bahwa Kita Sabar Kalau Allah Tidak Menciptakan Amarah Makanya Ibu Kalau Suaminya Marah Sabar Bapak Kalau Suaminya Ibu Istrinya Marah Sabar Diam Aja Pak Diam Itu Emas Makanya Kalau Istri Minta Emas Diam Aja Pak Terima Terima Kasih